Kalau saya pake mas, jujur terus terang saya pake, cuma vitaminnya itu kan ibaratnya vitamin buat penunjang aja lah Gak setiap hari, pagi sore saya kasih Dari perawatan nol ya, melakakan seadanya, melakutih sama kenarisit saja Itu enggak pun kenarisitnya secukupnya atau memang mungkin Kenarisitnya itu, ya dibilang secukupnya, ya dikit lah mas kenarisitnya Nanti kalau kebanyakan kenarisit, dia pirainya malah enggak terkendali mas Kalau orang pejantan, ya mas pengaruh Pengaruhnya juga lumayan, tapi dibuat cukup gitu Nah, juga cukup Nah, dalam proses rendengan itu, kita bisa tahu enggak sih, maksudnya Mungkin masnya punya patokan dalam waktu seminggu atau dua minggu, ini ada perkembangan atau enggak Itu ada patokannya, mas? Saya, itu pasti mas, saya buat patokan itu per minggu itu pasti Misalnya kita merawat labet, merawat burung lah intinya Kalau kita enggak punya tujuan, kalau kita enggak punya patokan Nanti ya malah gimana mas, jalannya malah kan amuradul Kalau saya tahapnya itu per satu minggu mas Satu minggu harus ada yang panjol Bukannya harus ada yang menolong, enggak mas Perkembangan birahi, antara birahi sama emosi itu Kita mudah menangkap gitu loh mas Nah, nanti kalau kita kerjakan, istilahnya kita bakan kenarisit sama polosan Setelah satu minggu, kita kerjakan burung sepuluh intinya Kok burung ini setiap saya kerjakan selama satu minggu, kok gini-gini aja, enggak ada perubahannya Nah, ya itu nanti saya ambil mas Ibaratnya pakannya itu saya ambil, istilahnya saya tambahin agak kenceng dikit lah Atau gimana lah gitu mas Berarti dalam satu minggu enggak ada perubahan Iya mas Barulah kita menambahkan kayak vitamin atau Nah, iya mas, kita poles lagi gitu mas Berarti ngomong-ngomong vitamin pakai enggak mas? Kalau saya pakai mas, jujur terus terang saya pakai Cuma vitaminnya itu kan ibaratnya vitamin buat penunjang aja mas Enggak setiap hari, pagi sore saya kasih, enggak Enggak, betul-betul Jadi, untuk merek itu gimana? Bebas? Kalau untuk merek itu bebas mas Yang penting intinya Kadar Vitamin itu Supaya cepat menaikkan dirah Hilah mas gitu loh Nah, pengalaman saya di Masalah vitamin Itu semuanya Pernah mas Ibaratnya satu burung saya kasih satu produk Dua burung saya bisa telah nih Produk ini, ini, ini Itu nanti saya bila-bila Dirahnya saya kasih vitamin A Nanti satu minggu dia kayak gimana perkembangannya Berbicara vitamin mas Vitamin Vitamin Itu diterapkan ke burung-burung ini Pemberiannya seperti yang? Kalau saya pemberiannya Burung yang istilahnya birahinya Kok sulit Ngangkat gitu mas Burung ini Saya kerjakan dengan rawatan yang model seadanya Kok saya rendeng-rendeng Kok malah enggak keluar birahinya Nah, itu mas Saya kasih vitamin Untuk menunjang Birahi gitu loh mas Nah, setelah itu Saya tunggu lagi Satu minggu mas Perkembangannya gimana Kalau dia ibaratnya masih tetap gitu aja Ya, namanya burung mas Kita enggak tahu ya Terus saya proses Mungkin dia butuh Penjodohan dulu Gitu loh mas Kita matangkan dulu birahinya Kita kunci dengan betinanya dulu Sebenarnya Birahinya Mungkin Kita enggak pernah tahu Birahi itu si burung gitu mas Ya, kalau orang kita tanya kan bisa Kalau burung kan enggak bisa Sebenarnya gini Mungkin dia terlalu tinggi birahinya Sampai enggak mau bunyi Akhirnya Saya kunci Ke penjodohan dulu mas Oke Kita buka lagi nih Tentang penjodohan Berarti memang Beberapa Pencetak itu Meyakini bahwa Kalau Burung kalau sulit Atau enggak bisa kunci-kunci Atau enggak mau hajar Itu dikawinkan dulu Biar enak Biar tanah kalau bahasa jauhnya Iya mas Betul Oke Berarti Masnya Mas Jatmiko ini berarti Kalau vitamin itu Enggak ngefek Atau enggak ada peningkatan Berarti dikawinkan itu Jalan keduanya Iya mas Proses tahap yang keduanya Istilahnya jalan yang kedua lah Oke Itu apa Nunggu dia gacok dulu Atau memang Sulit banget Ini enggak bunyi-bunyi Enggak sering bunyi Baru langsung dikawinkan Langsung itu enggak apa-apa Gitu ya Saya Membaca Ibaratnya Menyimak itu si burung itu Dua minggu Mas biasanya Kalau setelah dua minggu Dia enggak ada perkembangan Antara birahi Jangan Bicara ke bunyi dulu ya Ke birahi dulu mas Kok enggak ada birahinya Sama sekali Kok cuma Tidur Sering riwi Berarti kan dia Terlalu tinggi Birahi Emosinya Bener-bener Enggak ada mas Kalau burung Enggak gitu Berarti Burung birahi itu Kalau udah sering tidur Atau males Iya mas Males Dia mengembangkan sayap lah Ngembangkan kepala Sampai melembung Apalagi sayapnya Sampai mbeble Berarti kan Dia terlalu over mas Birahinya Di atas Is rata-rata lah mas Malah itu Malah enggak bunyi mas Gitu loh Kalau si jantan Jadi Solusinya itu Solusinya Ya saya ambil mas Saya kasih jodoh Yang paling pas Ibaratnya saya kawinkan dulu Ibaratnya saya ternak lah Setelah betinanya nanti Ibaratnya tuntas Bertelur sampai 4 Atau kas sampai 5 Baru kita ambil Langsung kita single aja mas Biar emosinya dia naik Direndengkan lagi gitu Enggak mas Enggak saya kembalikan ke rendengan Saya single Supaya apa Supaya dia Latih bunyi mas Gitu loh Oke Nah Kita langsung Masuk stepnya itu lagi Iya mas Berarti dia disingle Disingle Ini khusus ya Ini khusus burung yang sulit ya Berarti ya Iya mas Sulit dirahi Sulit dirahi Nah Pas disingle itu Berarti kan juga ada patokannya Kalau dia enggak bunyi lagi Gimana Kalau enggak bunyi lagi Berarti Ibaratnya Ya enggak bunyi mas Berarti dia Enggak ada bakat Untuk menuju ke konslet Gitu loh mas Berarti teman-teman Ketahui ya Berarti Seandainya dia enggak ada potensi Kebunyi itu Sudah Sudah mas Ganti yang lainnya Daripada pusing Nah daripada kita percuma mas Kita nunggu sampai kapan pun Ya enggak ketemu Oke Itu Nah Ini berlaku untuk yang susah Birahi Atau birahi Kalau yang Kita masuk ke yang Gampang birahi Di rendengan Sudah Birahnya sudah enak Sudah mapan Nah Kalau di rendengan Kita sudah Ibaratnya Dia sudah mau bunyi Terus istilahnya Dia birahinya Sudah mapan Baru kita Tetemas kita single Burung itu Cuma pas waktu Perawatan pagi Tetap kita rendeng Nanti siang Kita kasih Jarak itu Antara 4 sampai 5 meter Supaya dia apa Dia bunyi Sebelah Saya kasih jarak yang jauh Supaya tidak mengganggu Dia bunyi Kadang kan ada Setelah jarak Dekat Dia bunyi pendek-pendek Kadang Ibaratnya Ngejar lawan Nah itulah Solusi saya Dijauhin aja dulu Cuma kelihatan Sama labet-labet lain Gitu loh Mungkin cuma mentalnya Nah kita bangun Mentalnya dulu Gitu loh Lantas kalau itu Sore ini dibalikin lagi Sore saya balikin lagi Ke rendengan Mas Karena apa Supaya dia birahinya Tidak naik turun Mas Gitu loh Intinya pokoknya Setiap pagi Dia mau bunyi Saya pisah Karena saya kasih jarak 5 meter Terus sore Saya kembalikan Ke rendengannya Tujuan saya Supaya apa Birahinya itu Tidak naik turun Gitu loh Nah setelah Dia direndengan Itu meskipun Tidak bunyi Tidak masalah Yang penting Itu burung kita tangkap Oh ini bisa Ini diproses Menuju dobelan Apalagi Menuju ke konselet Biasanya kan Burung yang mudah Bunyi Mudah birahi Gitu loh Proses ini Pasti ada Tujuannya Maksudnya ada Jaraknya Maksudnya ini Dia kalau Sudah sering Kita pisah bunyi Balikan rendengan Pisah bunyi Balikan rendengan Nah proses selanjutnya Itu seperti apa Kalau dia Setelah pisah bunyi Pisah bunyi Nanti Labet jantan Itu lambat laun Itu birahinya Semakin mapan Semakin mapan Dia Tidak ngereken Mas sama Sebelah-sebelahnya Intinya dia Birahinya tetap Sebanyak emosi Tidak punya Dia direndengan Meskipun jaraknya Setengah jengkal pun Itu bunyi Mas Gitu loh Dengan inti Dengan syarat Birahinya Sudah mapan dulu Nah setelah Birahinya sudah mapan Nanti kita Jangan Kecisiusu dipasangkan dulu Mas Kalau burung yang kayak gitu Jangan cepat-cepat dipasangkan Iya mas Soalnya itu Ibarat Kalau saya pribadi Bahan yang masuk Bahan gacoran Namanya mas Oke Bahan seperti itu Biasanya kan Belum ada nada kering Belum mas Masih faktor Nadanya Cuma masih bunyi Ini aja Terus Biasanya dipisah-pisah Iya mas Oke Setelah itu mas Abis pisah bunyi-pisah bunyi Bila dia Mapan Kalau mapan gitu Kiri-kirinya itu Boleh kasih tau teman-teman Kadang mereka Tidak tahu Tidak tahu Saya pun tidak tahu Kadang itu Birahinya Kalau burung Birahinya Sudah mapan Dia itu Ngembang Mas Kepalanya Kepalanya aja Loh mas Kepalanya ada Ngembang Terus dia sering Ngeluahirin Birahi Mas Birahi Labat jantan Itu kadang Dia ketak-ketak Terus bunyi Habis itu Saya kalau Ibaratnya Nengerin ya mas Ya Nengerin itu Antara nada pertama Terus dia Disampung Birahi Nada kedua Itu pasti sama Mas Kiri-kirinya Dia suka Itu kita masukin Atau seperti apa Ya mas Tidak saya masukin Saya tempel aja Karena biasanya Ada burung Betina Di ombyokan Ini jilanya Sepuluh Di ombyokan Ada salah satu Pasalah dua Pasalah tiga Itu dia yang Ngejar Ngejar dia Nah si jantan Yang kita proses itu Bunyi kadang Sambil ngering Sambil ngerayat Habis itu Ngerayat Dia nangkring Ngeluarin birahi